Ada dua kabar buruk bagi para KPM PKH dan BPNT pada hari ini Yang pertama terkait dengan daftar nama-nama para KPM PKH dan BPNT yang dihapus dari penerima BLT subsidi BBM Rp300.000 dan BPNT tahap 8 dari Kementerian Sosial Dan yang kedua terkait dengan nasib penerima bantuan PIP bagi para KPM PKH dan BPNT Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Ada dua informasi penting hari ini bagi para pemilik kartu KKS Merah Putih Ada dua kabar buruk terkait bantuan sosial dari pemerintah Baik langsung saja untuk informasi yang pertama dan ini terkait dengan data penerima kepada siapa bantuan BLT BBM ini dan siapa saja yang akan dihapus dari penerima BLT BBM Rp300.000 dan BPNT tahap 8 Apakah akan dihapus bagi KPM yang umurnya itu di bawah 40 tahun atau KPM dengan kondisi tertentu Nah berdasarkan pernyataan Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini pada beberapa waktu yang lalu untuk penerima BLT BBM adalah bagi mereka yang termasuk KPM dari dua program bantuan sosial yang sifatnya rutin dari pemerintah atau dari kementerian sosial yaitu program bantuan panganan tunai atau BPNT ataupun kartu sembako dan program keluarga harapan atau PKH Nah dengan demikian warga yang mendapatkan BPNT dan PKH ini otomatis akan menerima BLT BBM senilai Rp300.000 Nah untuk memeriksa apakah kalian itu termasuk salah satu penerima BLT BBM itu caranya amat mudah kalian dapat membuka situs cekbansos.kemensos.go.id di smartphone atau HP kalian masing-masing Nah jadi bagi kalian yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT BBM jika ada keterangan cekbansos periode salurnya pada kolom PKH adalah anggota PKH tertera adalah tahun 2022 triwulan ketiga maka KPM tersebutlah yang juga sebagai penerima BLT BBM senilai Rp300.000 Nah begitu pun untuk KPM BPNT jika pada kolom keterangannya itu tertera proses Bank Himbara atau PT POS maka KPM yang ternyata di situs cekbansos seperti ini adalah juga sebagai penerima BLT BBM Nah lalu bagaimana dengan KPM PKH tetapi tidak menerima BPNT apakah ini juga akan menerima BLT BBM Rp300.000 Nah untuk jawabannya itu sudah jelas menurut keterangan Ibu Risma itu adalah salah satu penerima BLT BBM juga yaitu peserta bantuan PKH baik itu PKH Murni dan PKH BPNT Nah bagi para KPM semua yang tidak menerima BLT BBM penerima PKH dan BPNT yang tidak menerima BLT BBM yang mana nama KPM tersebut ini akan dihapus dari penerima BLT BBM dari Kemensos ini adalah hasil pemuta akhiran data DTKS yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mana dalam hal ini itu dimuta akhirkan oleh kantor desa atau oleh pihak kelurahan atau oleh operator 6NG setempat yaitu KPM yang akan terhapus dari penerima BLT BBM ini adalah bagi KPM yang terdata itu sudah meninggal dunia atau pindah wilayah dan bagi KPM PKH maupun BPNT yang ekonominya itu sudah sejahtera dan terupdate tertanggal 1 September tahun 2022 Nah jadi untuk KPM PKH maupun BPNT apabila pada update pemuta akhiran sebelum tanggal 1 September atau berkisar bulan Juli dan Agustus kemarin KPMnya itu terdata meninggal dunia ataupun sudah ditidak layakan di aplikasi 6NG sebelum tanggal 1 September maka KPM inilah yang secara otomatis itu akan dihapus dalam penerima BLT BBM 300 ribu rupiah dari Kemensos Nah baik kemudian kita ke informasi penting yang kedua yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT semua bagi para KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak sekolah terkait usulan bantuan PIP di tahun 2022 ini dan ini terutama bagi KPM yang belum cair bantuan PIPnya di tahun 2022 ini ada informasi terbaru bagi para KPM yang belum diusulkan oleh sekolahnya untuk menerima bantuan KIP ini harus legowo karena pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah memberi batas waktu hingga tanggal 15 Agustus tahun 2022 kemarin untuk mengajukan bantuan PIP Nah apabila KPM PKH dan BPNT sudah lewat dari tanggal 15 Agustus kemarin dan sampai saat ini baru mengusulkan ataupun diusulkan oleh pihak sekolahnya maka nasib cair bantuan PIPnya atau tidak ini akan terseleksi secara manual oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nah jadi maksudnya pada bulan September ini pun masih bisa diusulkan melalui aplikasi Dapodik sekolah untuk mendapatkan bantuan PIP 2022 akan tetapi karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 15 Agustus kemarin maka nasib bisa cair atau tidaknya itu akan diseleksi secara langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!